Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Pada kegiatan kita kali ini Kita akan melanjutkan materi tentang tawakal Kita awali dulu dengan baca basmalat Bismillahirrahmanirrahim Nah, tawakal itu apa? Kita sering mendengar kata tawakal ya Jadi kalau misalnya kita habis Bekerja Atau habis lomba Habis Berkegiatan Lalu ditanya bagaimana hasilnya? Tawakal Kita serahkan kepada Allah Jadi tawakal itu artinya Berserah diri kepada Allah Setelah kita Berusaha dengan sumber-sumber Dan berdua Jadi persaratan tawakal itu harus diawali dulu dengan Usaha Dan doa Maka tawakal ini sangat terkait dengan materi sebelumnya Yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal Orang yang optimis Akan Mewujudkan Mewujudkan sikap atau perilaku bersungguh-sungguh Untuk bekerja Lalu setelah bersungguh-sungguh bekerja Pasrahkan Kembalikan 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 kepada Allah Hasilnya apapun Allah SWT yang akan menentukan Itu ciri orang yang beriman Itu ciri orang yang beriman kepada Allah Lalu apa contohnya 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 tadi sudah sangat jelas ya Ketika menghadapi ulangan Kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh Menyelesaikan soal dengan cermat dan teliti Setelah itu pasrah Dan serahkan keputusan Kepada Allah SWT Berikutnya Contoh lain Seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh Berapapun hasilnya Ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Ia meyakini bahwa Allah Adalah dat yang maha pemberi rizki Maha pemurah Dan maha kaya Jadi dengan tawakal ini Kita tidak akan Apa Merasa kecewa Ya Apapun Keputusan Allah Kita menerima Dengan senang hati Itulah tawakal Lalu Seperti apa Nah ini Surat Al-Imran Ayat 159 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Fabima Rahmatim minallahi lintalahum Walau kunta faddan ghalidal kalbi Lanfabbu min hawli Fa'afu anhum Wa staghfir lahum Wa syawirhum fil amri Fa'idha azamta Fatawakkal anallah Innallaha yuhibbul mutawakkili Ini ayat yang sangat populer ya Terutama kalau digunakan dasar Dalam bermusyawarah sebenarnya Tapi ini juga bisa kita kaitkan ya Diawali dengan Fabima rohmatid Maka karena Kasih sayang Minallahi dari Allah Lintalahum Kalian itu bersikap lemah lembut Ini kayaknya Kaitannya dengan Gakwah Rasul Walau kunta faddan ghalidal kalbi Maka jika kalian itu keras ya Sikap keras Kasar Berhati yang tidak Familiar Yang tidak Hembel ya Tidak penuh kehangatan Penuh kasih sayang Lanfabbu min hawli Maka Mereka akan pergi dari kita Ya Orang-orang tidak mau mendekat dengan kita Makanya dalam berdakwah Itu harus penuh kelembutan Fa'fu'an hum Maka maafkan mereka Was-telfir lahum Dan Mintakan ampun mereka Was-syawir hum Dan bermusyawarah lah kepada mereka Fil amri dalam setiap urusan Jadi jangan ditinggal Orang yang Diajak bicara itu Fa'idha az-zamta Maka apabila telah Membulatkan tekat Fatawakkal alallah Maka bertawakallah Berserah dirilah kepada Allah Innallaha sesungguhnya Allah Yuhibbul mutawakilin Mencintai orang-orang yang Berserah diri Atau bertawaklah Jadi sikap tawakal itu Sikap yang dicintai oleh Allah Dan tawakal itu Dilakukan setelah Kita melakukan Proses yang panjang Dalam pusat Ini terjemahnya Dalam bahasa Indonesia Ya Saya kira tadi sudah Saya terjemahkan Tentu nanti Silahkan dibaca Nah Lalu ada kisah Inspiratif Ya Di zaman Rasul Itu ada kisah Seorang sahabat Yang tidak pergi Meninggalkan Untanya Begitu saja Tanpa di Kalau sekarang Misalnya Sepedah motor Kunci kontaknya Masih tetap Di Sepedah motor Lalu ketika ditanya Cak Kok Ditinggal Cak Sak kunci-kunci ini Kris tawakal baik Tawakal sama Allah Nah itu bukan Bukan Tawakal yang Ya Jadi kalau Kunci sepedah motor Tetap di dalam Sepedah motor Ya tetap Ceket ya Tetap Kantil Sepedah motor Itu namanya Bukan Tawakal Itu namanya Ya Wispek Pek Enling Maling Lalu orang itu Bertanya kepada Rasul Wahai Rasul Apakah Aku harus mengikat Untaku Kemudian bertawakan Atau aku Melepaskan saja Kemudian aku Bertawakan Ya ini Sebenarnya hanya Penegasan ya Maka Rasul Menjawab Ikatlah Untamu Kemudian bertawak Ya Jadi kalau Parkir sepedah motor Ya di Kunci Lalu kuncinya Disimpan baik-baik Begitu juga Kalau punya rumah Ya malam hari Tetap dikunci Wis tawakal Wais tawakal Wahai Gusti Allah Sing Joko Itu ngawur Namanya Itu bukan Tawakal Tapi itu Ngawur Ya Nah ini ada sumbernya Dari kitab Sunan Tirmidhi Ya Baik Anak-anak Itu Pelajaran kita Tentang Tawakal Mari kita Berpantun Ria ya Untuk sekedar Mengingat Mengingat kembali Bantun ini Sebagian Sudah kita Baca yang lalu Tapi Siapa tahu Nanti Masih Beri ya Nah Bantun pertama Ke pasar lecin Membeli acar Dan segelas es Nah ini sudah ya Kemarin Segelas esnya Tumpah di baju Pak Soleh Anak yang rajin Belajar Akan sukses Ketika sukses Tetap rendah hati Dan Soleh Ini sudah Untuk mengingatkan lagi Ini juga sudah Ke pasar babat Beli ubi jalar Tak lupa pula Membeli segelas es Anak hebat Tak pernah berhenti Belajar Karena semangat Belajar Jadi sukses Ya Ini Mengingatkan kembali Kemudian Berikutnya Ada Pantun baru Ya Pak C Dianggap Tidak kreatif Nanti Pancetai Pak Pantuni Ada lagi yang baru Mangkumis Dan Mangkucuk Di pangkalan Wah Kayaknya ini Lagi Ngojek Ya Menunggu giliran Agar tidak Perebutan Ngojek Kita Mangkumis Dan Mangkucuk Ngojek Ceritanya Sikap optimis Tidak cukup Diucapkan Buktikan optimis Dengan Perbuatan Mantap Kasih acungan Jempol Naik kapal Tidak ke Minahasa Aduh banget Ini di Sulawesi Utara Minahasa Di dalam kapal Bersama Zainal Yang namanya Zainal Mana Ngacung Jangan Bertawakal Tanpa Usaha Usaha Maksimal Lalu Tawakal Ini makteri Tentang Tawakal Naik kapal Tidak ke Minahasa Di dalam kapal Bersama Zainal Jangan Bertawakal Tanpa Usaha Usaha Maksimal Lalu Tawakal Nah Pantun Penutupnya Biji Selaseh Dan Ubi Jalar Dicampur Es Dalam Mangkok Mewah Terima kasih Kita sudah Belajar Semoga Sukses Dan Penuh Berkah Demikian Anak-anak Semoga Manfaat Kita tutup Dengan Doa Subhanak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh